Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku semuanya yang cantik ganteng, yang soleh-solehah Jumpa kembali bersama Bu Zoom melalui video pembelajaran Apa kabar kalian di sana? Bu Zoom harapkan kalian tetap sehat dan selalu semangat Ya anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tematik 5 subtema 4 Yaitu tentang pengalaman yang berkesan Sebelumnya, mari kita baca basmalah terlebih dahulu ya Bismillahirrahmanirrahim Baik anak-anakku, tujuan pembelajaran hari ini adalah Dapat mengekspresikan puisi dan syair lagu sebagai bentuk ungkapan kebahagiaan Yang kedua, dapat mengetahui kerjasama dalam keberagaman keluarga Nah, banyak pengalaman yang sudah kita alami Termasuk pengalaman yang menyenangkan dan tidak bisa dilupakan Pengalaman itu disebut pengalaman yang berkesan Nah, apa saja pengalaman yang berkesan itu? Berikut akan Bu Zoom memberikan contoh Nah, contoh pengalaman berkesan adalah Udin bernyanyi bersama keluarga Mari kita ikut menyanyikan lagu yang dinyanyikan oleh Udin bersama keluarga Kasih ibu kepada beta Tak terhingga sepanjang masa Hanya memberi Tak harap kembali Bagai sang surya Menyinari dunia Nah, itu adalah pengalaman berkesan Udin dan keluarga menyanyikan lagu Kasih Ibu Ya Baik Makna dari lagu Kasih Ibu tadi adalah Ibu dan ayah selalu menyayangi kita Kasih sayang ibu tak pernah berhenti Mereka menyayangi tanpa mengharapkan balasan Nah, apakah kamu menyayangi ibu dan ayahmu? Tentu Ayo tuliskan pesan untuk ibu dan ayahmu Sampaikan rasa sayang dan hormat kepada mereka Nah, ini adalah contoh pesan atau tulisan yang akan disampaikan oleh ayah dan ibumu Untuk ayah dan ibu Terima kasih karena telah merawatku dan melindungiku selama ini Kasih sayangmu begitu besar Salam hormat dari anakmu yang selalu menyayangimu dan tidak berhenti mendoakanmu Salam hormat dari anakmu Ya Ini adalah contoh pesan atau tulisan yang disampaikan oleh ayah dan ibumu Baik Pengalaman berkesan Siti diberikan semangat oleh teman Ini adalah contoh berikutnya dari pengalaman berkesan Kalau tadi pengalaman berkesan Udin yang telah menyanyi bersama keluarga Nah, ini adalah pengalaman berkesan Siti diberikan semangat oleh teman Ketika Siti tidak mau mencoba latihan keseimbangan yang dicontohkan oleh bapak ibu guru Siti minder, dia tidak mau Dia tidak bisa, merasa tidak bisa Akhirnya diberikan semangat oleh teman-temannya Ayo Siti, kamu bisa Ayo Siti, kamu bisa Akhirnya Siti mau mencoba Nah, itu bagi Siti adalah pengalaman yang berkesan Karena Siti diberikan semangat oleh teman Nah, Siti lalu dari pengalaman berkesan tadi Menuliskan puisi kepada sahabat-sahabatnya Ya Judulnya Terima Kasih Sahabatku Sahabatku Aku sangat beruntung Aku memiliki sahabat sepertimu Senang kita bersama Susah pun bersama Terima kasih sahabatku Aku senang bermain bersamamu Kamu pun hibur aku saat masa sulitku Itu adalah puisi yang dituliskan oleh Siti kepada teman-temannya Ya, bagi Siti itu adalah pengalaman berkesan Dituangkan melalui puisi Ya Nah, nanti ada penugasan Baca melalui voice note Sebaik-baik mungkin Puisi karangan Siti Ya Nanti dikirim lewat WA ya Anak-anakku ya Baik Nah Sebenarnya masih banyak lagi contoh pengalaman berkesan yang ada di bukumu Contoh pengalaman berkesan Mempunyai adik baru Berkunjung ke kebun binatang Banyak melihat binatang baru Baru bisa naik sepeda Terus dikasih hadiah oleh teman Begitu banyak sekali pengalaman berkesan yang ada di sekelilingmu Tentu kalian juga banyak punya pengalaman ya Yang berkesan Nanti ceritakan kepada teman-temanmu ya Baik Nah, mengena sekarang kita akan berlanjut ke materi selanjutnya Yaitu mengenal kerjasama dalam keberagaman keluarga Dayu mendapatkan pengalaman yang berkesan Ibu mengajak Dayu pergi ke pasar Ayah mengantar mereka Dayu membantu ibu membawakan kantong belanjaan Keluarga Dayu selalu bekerja sama Kerjasama membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai Nah, begitu pula Lani Pada hari Minggu, keluarga Lani libur dan membersihkan rumah Lani, ayah, dan ibu bekerja sama membersihkan rumah mereka Lani membersihkan debu dari buku-buku dirak Ibu menyapu dan mengepel Ayah membersihkan jendela Rumah mereka terlihat bersih dan nyaman Pekerjaan membersihkan rumah terasa lebih ringan dan menyenangkan Karena keluarga Lani bekerja-bekerja sama Nah, sekarang tugas kalian adalah mengamati dalam buku halaman 149-150 Untuk memberikan tanda checklist pada kegiatan kerjasama Dan tanda silang pada yang bukan kerjasama Nanti belajar dan amati di rumah bersama orang tua kalian ya Alhamdulillah Sampai disini pembelajaran singkat dari tematik 5, subtema 4 Semoga Allah memberikan rizki pemahaman buat kita semua Nah, ada penugasan tematik buat kalian ya Semoga dengan penugasan ini kalian lebih memahami dari materi hari ini yang disampaikan oleh Bu Zoom ya Bu Zoom akhirnya sekian Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini dengan sungguh-sungguh Tetap semangat Patuhi nasihat orang tua Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh